Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, puji kepada Tuhan hari Minggu. Terima kasih untuk segala kasihmu, pengampunanmu, kebaikanmu. Berikan berkat surgawimu saat ini, kami akan membaca, merenungkan firmanmu, mereka yang menyimak juga Tuhan. Berikan berkat surgawimu, ampuni untuk segala dosa-dosa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, sampai pulih berdoa dan mengucap syukur. Amin. Filipe pasal yang ketiga ayat 12, saudara saya akan membaca mulai dengan ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, dimana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kehidupan Kristen, kehidupan Kristiani, kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen, bagaikan kita berada di medan perlombaan. Saya dan Anda semua berlomba di dalam lomba maraton. Jadi saudara, kita belum selesai. Saya dan Anda belum mencapai garis akhir. Saya dan Anda semua sebagai orang Kristen masih berlari, berlomba untuk sampai di garis akhir dan tidak didismiss, tidak gagal. Tidak gagal. Setelah Paulus sendiri mengatakan, Dan jikalau yang dia kehendaki, ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana Paulus menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, supaya akhirnya Paulus beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus sendiri mengatakan, Bukan seolah-olah aku telah memperoleh atau telah sempurna. Belum. Paulus belum sempurna. Paulus belum mendapatkan kebangkitan dari antara orang mati. Paulus masih hidup. Di dalam hidup barunya. Tidak ada orang Kristen yang akan menjadi sempurna selama dia masih berada di dalam dunia ini. Mungkin Anda pernah mendengar ada orang yang mengatakan, Saya sudah sempurna. Saya sudah jadi sama seperti Tuhan. Itu adalah kembali satu kebohongan. Sebagai orang Kristen, baik Paulus, baik saya, baik saudara, kita memang menghendaki untuk hidup bertumbuh mengenal Kristus setiap hari. Hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus yang akan membuat kita tetap menang karena kita hidup di dalam kemenangan Kristus. Saya dan saudara sebagai orang Kristen sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Kita hidup di dalam hidup baru. Hidup di dalam kebangkitan Kristus. Hidup kita untuk melayani Kristus bukan lagi menjadi hamba dosa. Dan kita juga menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Jadi dosa itu tidak akan mempengaruhi saya dan Anda lagi. Tetapi kenyataannya kita masih bergumul. Oleh karena itu kita diajak untuk mengarahkan hidup yang ada saat ini bagaikan kita berlomba di dalam perlombaan maraton. Supaya perlombaan maraton kita bisa selesai mencapai garis akhir. Garis finish. Kita harus mengarahkan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, hidup kita kepada Kristus. Kembali Anda belum Anda belum sempurna, Anda belum finish, Anda belum selesai di dalam perlombaan Anda. Dan sebagai orang yang masuk di dalam perlombaan, mengikuti perlombaan, saudara, antara Anda akan tidak menjaga diri, tidak menjaga stamina, makan seenaknya, akhirnya tidak bisa menyelesaikan sampai di garis finish, atau Anda akan tetap menjaga stamina, Anda akan menggunakan segala apa yang Anda bisa gunakan untuk membuat Anda berhasil, bahkan di urutan yang terdepan, yang terdepan, saudara. Mengapa Paulus terus berlari? Karena Paulus sendiri sudah ditangkap oleh Yesus. Paulus sudah ditangkap oleh Yesus. Saya dan Anda sudah ditangkap oleh Yesus. Yesus ditangkap untuk diberikan anugerah sorgawi. Ditangkap untuk diberikan anugerah kehidupan kekal. Ditangkap untuk diberikan satu kehidupan yang baru, yang berbeda dengan kehidupan lama, yaitu kehidupan baru yang dipimpin, dikuasai, dipenuhi oleh roh, dan bukan lagi menuruti perbuatan daging manusia. Paulus sendiri terus mengarahkan hal itu di depan dia, dan bila saya dan saudara juga mengarahkan hati kita, hidup kita demikian, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Memang kita bisa belajar dari apa yang ada di belakang kita, tetapi janganlah apa yang ada di belakang kita itu menjadi penghambat, menjadi ganjalan, menjadi hal yang tidak membuat hidup saya dan hidup saudara sebagai orang Kristen bertambah, bertumbuh seperti Kristus. hal kehidupan lama Paulus bukan hanya dia lupakan, dia sudah buang itu semua, segala keberhasilan dia, menurut usaha dia, menurut upaya dia, yang membuahkan tingkat yang tinggi di dalam agama Yahudi, itu semua dia lupakan, itu semua dia sudah buang. jangan hal-hal yang bahkan keberhasilan di masa lampau Anda, kalau Anda tidak berhati-hati, itu bisa membuat Anda menjadi sombong, dan bukan lagi Kristus yang tampak dalam hidup Anda, tetapi apa yang Anda pernah bisa lakukan. hati-hati saudara, karena kembali kehidupan saya dan kehidupan saudara sebagai orang Kristen bukan merupakan hasil daripada upaya kita sendiri, bahkan pekerjaan kita dari hari ke hari, kita bukan mengandalkan diri kita lagi, tetapi kita mengandalkan Tuhan yang boleh bekerja, yang boleh menolong saya, menolong saudara, untuk mengerjakan apa yang harus dan perlu kita selesaikan. Sehingga di dalam Tuhan Yesus kita memiliki satu kehidupan yang lain. Anda pun berusaha, Anda pun sekolah, dan lain-lain, yang memang Anda akan berupaya dengan sekuat tenaga, Anda akan bekerja dengan segera semungkin, tetapi ingatlah, itu bukan Anda sendiri yang mengerjakannya, Anda akan mengundang Kristus untuk mengerjakannya, untuk menyempurnakannya melalui apa yang Anda lakukan. Itu beda sekali, saudara, dengan apa yang saudara sendiri akan usahakan. Sehingga Paulus melupakan apa yang telah ada di belakang dia. Dan dia mengarahkan kepada Kristus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Orang Kristen, saya, dan saudara kita, sebagaimana halnya Paulus, sedang berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan yang tinggi, panggilan dari sorga, panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, kita yang dewasa, biarlah kita berpikir demikian. Saya dan saudara sebagai orang Kristen yang menjadi dewasa, bertumbuh dewasa, tidaklah kita memiliki pemikiran yang demikian. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sehingga Anda tidak akan, sebagai pelari maraton, tidak menjaga diri, sembrono, bahkan mampir di warung ini, mampir di warung itu, pada akhirnya sakit perut dan sebagainya, tidak bisa melanjutkan perlombaan maraton Anda. Itu yang tidak diajarkan oleh Alkitab, saudara. Tetapi, firman Tuhan, mengajarkan kepada kita, untuk kita berlari-lari. Ada satu semangat. Ada satu tujuan, yaitu untuk memperoleh panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau itu yang tidak Anda pikirkan, biarlah kita juga boleh mau diluruskan, saudara, oleh Allah melalui firmanya. Ayat 13, Paulus kembali mengatakan, karena itu marilah kita yang sempurna, yang dewasa maksudnya ya, berpikir demikian. Dan jika lo lain, pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian kita yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jalan yang telah Paulus tempuh, adalah jalan Kristus. Hanya ada satu jalan, yaitu mengarahkan pandangan Paulus kepada Kristus, jalan saya dan saudara sebagai orang Kristen juga hanya ada satu arah, yaitu arahnya kepada Kristus Yesus. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanku. dan Paulus juga mengingatkan kepada Jemaah di Filipi agar mereka mencontoh, mencontoh orang-orang yang hidup seperti Paulus. Jadi bukan hanya Paulus saja, kita bisa mencontoh orang-orang Kristen yang lain yang hidupnya sama seperti Paulus, yaitu untuk mengarahkan hidupnya mengikuti Kristus. Di bagian lain, Paulus berkata, ikutilah aku, sama halnya aku mengikuti Kristus. Sehingga jalur kita lurus, saudara, jalur kita lurus, yaitu jalur yang diarahkan kepada Kristus yang ada di depan saya dan saudara. Sehingga saat ini pertanyaannya, apakah saya dan saudara arah kita, tujuan kita, kita arahkan kepada Kristus Yesus yang memanggil kita dari sorga untuk kita diberi hadiah sorgawi. Apakah Anda berapi-api untuk berlari bagi Kristus, untuk berlomba bagi Kristus? Bukan Anda lagi yang berlari, bukan Anda lagi yang berlomba, tetapi biarlah Kristus bekerja di dalam apa yang Anda lakukan, di dalam apa yang Anda sedang perjuangkan untuk mencapai garis akhir. Anda lelah, Anda merasa kalah, Anda merasa sakit hati, Anda merasa terkucilkan, bangkitlah saudara. Jangan stop di situ karena Anda masih berlari maraton dan kembali, jangan Anda sendiri yang berusaha. Anda akan banyak mengalami kekalahan, kegagalan, kesakitan, kemarahan, tetapi kalau Anda mengundang Kristus Yesus untuk bekerja, mengerjakannya di dalam diri Anda, Anda akan merasakan sesuatu hal yang lain. Anda akan mendapatkan kuasa kebangkitan Kristus yang membuat Anda menjadi semangat di dalam hidup baru untuk hidup berlomba bagi Kristus Yesus menuruti panggilan sorgawi. Karena seperti yang telahku kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Tetapi pada kenyataannya tidak semua juga mau mendengarkan Paulus. Mereka hidup menjadi orang-orang yang tidak mentaati Kristus. Meskipun mereka mengaku pengikut Kristus tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang Kristus sudah berikan kepada mereka. Kristus telah mati bagi dosa mereka dan mereka sebenarnya juga telah mematikan hidupnya dari dosa tetapi justru mereka tetap menjadi seteru salib Kristus. Atau dengan kata lain jangan jadi Kristen yang munafik karena Anda tidak dipanggil untuk hidup demikian. Jadilah pengikut Kristus baik Anda di gereja Anda di persekutuan Anda di rumah Anda di manapun Anda memiliki kembali satu warna warna Anda adalah Kristus jangan terjebak hanya di dalam keagamaan yang lahir Anda akan kelihatan orang beragama Anda akan kelihatan alim kalau dekat pendeta Anda kalau dekat pastor Anda kalau dekat persekutuan Anda tetapi Anda begitu jorok begitu kotor kalau Anda di luar daripada itu semua itu bukan panggilan Anda di dalam Kristus Yesus yang sudah menguduskan Anda karena apa saudara dikatakan karena kesudahan mereka ialah kebinasaan Tuhan mereka ialah perut mereka kemuliaan mereka ialah aib mereka pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi karena masing-masing kita di dalam perlombaan ini saudara kita akan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya siapa kita yang sebenarnya kalau kita yang memang sudah mau menerima hidup baru mengalami hidup baru hidup di dalam roh kita selalu mengundang Kristus untuk hidup tinggal berkuasa kepada kehidupan kita dari hari ke hari kita akan diberikan kekuatan kemampuan dan berkemenangan di dalam Tuhan tapi lain halnya kalau Anda tidak mau mengundang Kristus untuk bekerja di dalam diri Anda Anda berusaha sendiri Anda menuruti daging Anda sendiri Anda tidak mau diperbaharui Anda hanya menunjukkan kalau Anda ataupun siapapun itu juga saudara yang masih hidup meskipun ngaku sebagai orang Kristen tapi hidup dengan berbuahkan dari perbuatan daging dia akan mati dia akan menuju kepada kebinasaan kesudahan mereka ialah kebinasaan jadi kembali persembahan mereka membership mereka apa yang telah mereka lakukan di dalam pelayanan mereka tidak akan menolong mereka karena kembali keselamatan seseorang hanya ada di dalam Kristus Yesus dan seseorang tersebut akan membuktikan jikalau dia sudah mengalami kehidupan baru dari buah buah hidupnya dari hari ke hari yang terus diperbaharui yang terus dibentuk yang terus disempurnakan tambah hari tambah kurang dosanya istilahnya begitu saudara ya tidak tambah hari sama aja tambah hari justru tambah banyak atau hanya kelihatan alim kalau di gereja di persekutuan tidak demikian Anda sudah dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus Yesus karena kesudahan mereka ialah kebinasaan Tuhan mereka ialah perut mereka kemuliaan mereka ialah aib mereka jadi yang mereka perjuangkan kehidupan di dalam aib jangan Anda hidup di dalam aib karena itu hanya menunjukkan membuktikan kepada Tuhan sendiri mungkin manusia lain tidak bisa melihat saya dan Anda kalau Anda hidup di dalam aib di dalam kejorokan di dalam kekotoran di dalam dosa Anda sendiri yang membuktikan kepada Tuhan jika Anda memang belum menjadi orang Kristen belum mengalami kelahiran baru belum mendapatkan janji yang Tuhan mau anugerahkan kepada Anda kehidupan kekal oleh karena itu tunjukkanlah memang Anda adalah orang yang tidak hidup di dalam aib Anda tetapi Anda sudah hidup di dalam Kristus Yesus pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi orang-orang yang demikian mengarahkan pikirannya hanya kepada perkara duniawi sedangkan saya dan saudara dan setiap orang Kristen kita dipanggil untuk melakukan panggilan sorgawi kita yang kita arahkan arah kita di depan kita tujuan kita adalah Kristus Yesus bukan duniawi karena apa saudara ayat 20 karena keluarga negaraan kita adalah di dalam surga di dalam surga itu yang menjadi aim kita itu yang menjadi tujuan kita dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya itulah akhir dari apa yang kita harapkan kita kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang mengasih kita yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya tubuh Kristus yang mulia tubuh kita akan dirubah saudara menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri tidak ada yang mustahil bagi Kristus tidak ada yang mustahil bagi Kristus di pasal yang kedua ayat 10 Paulus berkata supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi segala sesuatu telah ditaklukkan oleh Yesus sudah ditaklukkan oleh Yesus apakah saya dan Anda mau ditaklukkan oleh Yesus untuk mentaati Yesus untuk menjadi pengikut Yesus yang mengasih Yesus yang mendengarkan perintahnya yang mau berlari berlomba bagi Kristus Saudara atau kita masih punya hal-hal yang kita sendiri mau lakukan yaitu untuk mengikuti keinginan daging kita atau kita masih punya banyak alasan saya punya kelemahan ini saya punya kelemahan itu tidak ada orang lain yang bisa membantu saya tidak ada orang lain yang menolong saya saya masih suka berpikiran jahat saya masih suka berkata-kata kotor saya masih suka mencuri saya masih apa suka bertengkar dengan istri dengan suami dengan anak dan sebagainya saudara maukah anda menyerahkan pergumulan anda yang anda sendiri tidak bisa selesaikan untuk diselesaikan oleh Kristus karena segala sesuatu telah ditaklukkan oleh Kristus dan di dalam Kristus anda akan dirubah mau tidak saudara anda menyerahkan keangkuhan anda untuk tidak jadi tukang marah-marah untuk tidak jadi tukang gosip untuk tidak jadi tukang pengadu domba untuk tidak menjadi hal-hal yang lain sebutkan diri anda sendiri apa yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan serahkan itu kepada Kristus Yesus agar anda diubahnya kecuali kalau anda memang memilih untuk tidak mau dirubah oleh Kristus Yesus kalau anda sendiri memilih untuk tidak mau takluk kepada Kristus Kristus sudah mau menaklukkan anda agar anda benar-benar menjadi 100% takluk kepada Kristus berlari berlomba bagi Kristus saudara Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus menolong anda arahkan pandangan hidup anda kepada Kristus itu saudara jangan arahkan pandangan anda jangan contoh apa yang anda ingin lakukan kepada orang duniawi tetapi arahkan kepada Kristus kalau anda arahkan kepada Kristus anda mencontoh juga orang-orang yang mengarahkan diri kepada Kristus anda akan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan amin terima terima terima